Halo teman-teman sama jumpa lagi di Adegimen 7 langsung saja ini kayu bonggolan seperti ini nah seperti ini teman-teman boleh mengandai-andai ini nanti menjadi seperti apa nah ini nanti mau jadi apanya Oke baik teman-teman langsung kita kerjakan ya ini kita pasang bagian klaimnya ini Nah kita posisikan kira-kira bagian tengah ya teman-teman ya dan kita harus mencari keseimbangan kayu ini dimana oke langsung kira-kira disini teman-teman nah kita boleh skrup dulu satu lagi udah kenceng teman-teman sekarang kita pasang dulu teman-teman boleh mengandai-andai ya Nah ini ini nanti jadinya apa ini kayu limbah ya daripada enggak kepake mungkin tetangga bingung ini mau dibikin apa gitu ya nah ini keseimbangannya masih kurang teman-teman kalau seperti ini putarannya nanti oleh ya Nah ini kita kurangin dulu di bagian sini kita coba dulu ya teman-teman ini udah lumayan saya hilang gitu ya ini coba kita kerjakan ya teman-teman ya ini daripada kayu tua yang terbengkalai daripada enggak dimanfaatkan nah ini coba saya manfaatkan ini teman-teman ini teman-teman betaranya luar biasa teman-teman ya seratnya sih kelihatannya bagus ini kayu kalau disini namanya le-reside ini sedah kering ini biar agak mudah kita ambil dari sini aja ya teman-teman ya Nah dari sini karena kalau dari samping itu ambil keseimbangan kayu ini atau presisinya biar putarannya bisa stabil itu susah teman-teman makanya kita harus ambil dari tengah posisi tengah sini dulu kita ambil sedikit nanti kita kembali ke pinggir lagi uh ternyata tambah oling aja ya teman-teman ya kerempuan 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 nah ini putarannya sudah mulai stabil ya teman-teman ya tapi ya susah juga sih untuk kayunya seperti ini kalau dibikin stabil harus dipulatkan tapi ini memang sengaja tidak saya bulatkan coba nanti jadinya seperti apa ya teman-teman bisa bantu berimajinasi seperti apa nanti jadinya kayu ini oke getarannya benar-benar hebat teman-teman tapi mudah-mudahan nanti jadinya bagus ya selamat menikmati nah ini sudah mulai menipis teman-teman kita tinggal ambil bagian yang tidak sini bagian sini kita lebih bertipis lagi nah kita ambil dari sisi sini kembali karena ya dari sisi sana nanti tinggal ngerapiinnya dan teman-teman nah ini kan masih kurang tipis nah ini kita ambil dari sini kita tipiskan lagi selamat menikmati lidah mulai menipis teman-teman dan tinggal ngalusin aja kita ambil bagian belakang nah sekarang kita ambil bagian bawahnya dan kita nanti variasi sekalian ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini tinggal ngalusin aja ya teman-teman ya tinggal di amplas aja oke sekarang kita amplas dulu teman-teman nanti kita finishing nah ini cara pengamplasannya sangat bahaya sekali teman-teman karena modelnya seperti ini nah nanti kita ambilnya yang bagian sini aja nanti yang bagian pinggir kita manual amplas manual aja teman-teman oke sekarang kita��awak tuchtan ya tentu kita 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 nah ini udah tinggal dikit lagi teman-teman sekarang kita finishing kemudian kita ambil warnanya cakep ya teman-teman ya nah guming keemasan seperti ini nah ini nanti bisa buat taro buah nah kita finishing dulu nah seperti ini teman-teman ini menjadi bisa menjadi dekorasi ruangan dan ditaruh di tempat rak atau bisa juga buat taruh sebuah apa itu buah di meja teras Oke terima kasih semoga bermanfaat like comment dan subscribe yohinodung ya 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 ya